Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk Yaitu pupuk gromor 321010 ya sobat ya Atau gromor daun Nah video kali ini kami akan mereview tentang Pupuk gromor daun ini ya sobat ya Apa saja kandungan yang terkandung Dalam pupuk gromor daun ini Bagaimana cara penggunaannya, dosisnya seperti apa Dan fungsinya untuk tanaman itu apa Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Mungkin entar sobat ada yang membeli pupuk gromor Dengan kemasan yang repacking Jadi tidak ada keterangannya Atau sobat sedang mencari review tentang pupuk gromor ini Nah mungkin sobat bisa menonton video ini Sampai selesai ya sobat ya Nah jadi pupuk gromor itu ada banyak jenisnya sobat ya Ada yang 630-30 Ada yang 10-55-10 Ada juga yang 20-20-20 Sebenarnya ada gromor jenis lain sobat ya Tapi yang banyak beredar di pasaran itu Yang keempat jenis gromor ini Yang 32-10-10 20-20-20 10-55-10 Dan 630-30 Nah untuk kebedaan dari keempat jenis pupuk gromor ini Sudah pernah kami bahas ya sobat ya Pada video yang lain Mungkin nanti sobat bisa menontonnya Di akhir video ini akan kami lampirkan tautannya Nah pada video kali ini Yang akan kita bahas adalah pupuk gromor yang 32-10-10 ini sobat ya Atau banyak juga yang menyebutnya dengan gromor daun Nah kenapa disebut gromor daun Nanti akan kita bahas ya sobat ya Nah kita lihat dulu disini untuk Keterangannya Jadi masuk dari angka-angka ini 32-10-10 itu adalah kandungan NPKnya sobat ya Nitrogennya 32% Fosfatnya 10% Dan kaliumnya 10% Nah jadi pupuk gromor ini adalah pupuk yang mempunyai unsur hara utama yaitu NPK Nitrogen, fosfat, dan kalium Selain mengandung unsur hara NPK Pupuk gromor ini juga mengandung unsur hara yang lainnya sobat ya Disini ada unsur hara mikronya juga sobat ya Nah disini untuk lebih detail dari komposisi kandungan unsur haranya Bisa sempat lihat disini yang pertama nitrogen sebanyak 32% Kemudian ada fosfatnya 10% Ada kaliumnya 10% Kemudian ada kalsiumnya 0,05% Magnesiumnya 0,10% Ada sulfurnya 0,20% Boronnya 0,02% Kemudian ada kupernya 0,05% Kemudian ada FNnya sebanyak 0,10% Selanjutnya ada mangannya sebanyak 0,05% Kemudian ada molybdenumnya 0,005% Ada juga zincnya sebanyak 0,05% Dan yang lainnya itu ada 47% Nah untuk pupuk gromor yang 32, 10, 10 ini Kandungan unsur hara nitrogennya tinggi ya sobat ya Disini lebih tinggi bisa sobat lihat 32% jadi lebih tinggi dari yang lainnya Jadi yang lebih diutamakan itu adalah fungsi dari nitrogennya itu Nah sebelumnya kita bisa bahas dulu sobat ya fungsi dari nitrogen itu apa Sobat bisa lihat pada gambar berikut ini Fungsi nitrogen yang pertama yaitu memperkuat dan memperkokoh tanaman Serta daun berwarna hijau tua Kemudian merangsang pertumbuhan vegetatif Selanjutnya produksi pigment hijau atau chlorophyll yang membuat tanaman lebih hijau Kemudian berfungsi untuk sintesa amino dan protein Nah untuk fungsi dari unsur hara fosfat bisa sobat lihat pada gambar berikut ini ya sobat ya Nah ini sedangkan untuk fungsi dari unsur hara kalium bisa sobat lihat pada gambar berikut ini Nah jadi yang lebih tinggi itu unsur hara nitrogennya Jadi unsur hara nitrogen itu tadi lebih ke pertumbuhan daun atau pertumbuhan vegetatif ya sobat ya Jadi pupuk gromor yang 32, 10, 10 ini lebih cocok itu digunakan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan Nah kenapa disebut gromor daun? Karena fungsinya itu tadi untuk lebih ke pertumbuhan daun ya sobat ya Nah sekarang kita coba lihat dulu keterangan yang ada di kemasannya ini sobat ya Disini bisa sobat lihat Jadi pupuk gromor adalah pupuk daun lengkap dalam bentuk butiran kristal berwarna biru Sangat mudah larut dalam air Dapat diserap dengan mudah oleh tanaman Baik itu melalui penyemprotan daun maupun disiram dalam tanah Nah untuk pupuk gromor yang 32, 10, 10 ini Formula ini terutama untuk tanaman muda hingga dewasa pada saat vegetatif Tanaman membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang besar Hal ini disebabkan pada fase tersebut membentukkan sel-sel baru untuk tumbuh dan berkembang tanaman secara umum Juga diperlukan bagi tanaman yang saat-saat akhir kurang memperlukan unsur harap ospat dan kalium yang tinggi Untuk petunjuk penggunaannya disini bisa sobat lihat Jadi larutkan 1-2 gram dalam 1 liter air Kemudian semprotkan pada seluruh bagian tanaman terutama daunnya Semprotlah pagi hari atau sore hari Lakukan secara teratur dengan selang 5-10 hari Dosis dapat dipertinggi jika terlihat gejala diefisiensi atau kemarau panjang Untuk tanaman yang dianjurkan bisa sobat lihat disini sobat ya Nah jadi sesuai dengan keterangannya tadi dan sesuai yang sudah kita bahas tadi sobat ya Jadi pupuk gromor 32, 10, 10 ini Lebih cocok itu digunakan pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan Nah untuk pupuk gromornya bisa kita coba lihat ya sobat ya seperti apa bentuknya Nah bentuknya itu kristal seperti ini sobat ya berwarna biru Jadi untuk semua pupuk gromor itu baik yang 32, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 6, 30, 30 dan 10, 5, 5, 10 Warnanya itu sama ya sobat ya warna biru seperti ini Jadi agak susah juga untuk membedakannya jika tidak ada labelnya sobat ya Dan pupuk gromor ini adalah pupuk foliar ya sobat ya Jadi maksud dari foliar itu adalah pupuk daun Jadi untuk aplikasinya itu bisa disemprotkan ke daun tanaman Meskipun dengan cara disemprotkan ke daun tanaman Pupuk gromor ini juga bisa diaplikasikan dengan cara disiram atau dikocor ke media tanamnya Dan pupuk gromor ini ada yang kemasan saset dan juga ada yang kemasan botol ya sobat ya seperti ini Jadi untuk yang kemasan saset itu beratnya itu 100 gram Sedangkan untuk yang botol ini beratnya itu 454 gram Tapi untuk pupuk gromor yang 20, 20, 20, 20 itu saya belum pernah lihat ada yang kemasan sasetnya sobat ya Jadi untuk kemasan yang saset itu setahu saya itu hanya ada di gromor 32, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 10 dan 6, 30, 30 Jadi yang 20, 20, 20, 20 itu tidak ada Nah sekarang kita coba praktekannya sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk gromor ini Di sini kita coba aplikasi dengan cara disemprot Jadi itu dosisnya sekitar 1-2 gram per liter air Nah di sini ada sprayer dengan kapasitas 1 liter air Jadi kita gunakan dosis sekitar 1-2 gram ya sobat ya sekitar segini Nah selanjutnya bisa kita langsung semprotkan ke seluruh bagian tanaman ya sobat ya Terutama bagian daunnya seperti ini Dan untuk aplikasinya itu tadi dilakukan pada saat pagi ataupun sore hari Jadi untuk pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 9an ya sobat ya Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 5an Nah kurang lebih seperti ini sobat ya untuk aplikasinya itu Nah itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk gromor daun atau pupuk gromor 32, 10, 10 ini Jika diantara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat Yang membutuhkan nitrogen yang lumayan tinggi Atau pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan mungkin bisa menggunakan pupuk gromor daun ini Jika sobat ingin membeli pupuk gromor ini mungkin bisa mencarinya di toko-toko pertanian terdekat ya sobat ya Karena sudah banyak yang menjualnya Atau sobat bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya Atau sobat bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nah mungkin sekian dulu ya sobat ya penjelasan tentang pupuk gromor 32, 10, 10 ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton